Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi yang sangat penting Bapak Ibu Dan informasi ini adalah sesuatu yang mengembirakan Bagi semua guru Bapak Ibu Terutama adalah Bapak Ibu yang status kepegawainya adalah PNS atau CPNS, P3K, Honorer Daerah dan Guru Tetap Yayasan Serta Kepala Sekolah Bapak Ibu Berkaitan dengan Bapak Ibu yang belum sertifikasi Akan mendapatkan kesempatan seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022 Dan informasi ini resmi dari Dirjen GTK Kemdik Putri Stek Bapak Ibu Baik langsung saja kita ke informasinya Yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan Surat dari Dirjen GTK Kemdik Putri Stek Bapak Ibu Yang terbit hari ini tanggal 25 Februari tahun 2022 Dengan nomor 0409 B2 GT 0003 2022 Yang dibuat oleh PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru Bapak Temu Ismail Sekali lagi ini ditujukan bagi guru dan kepala sekolah di sekolah formal Bapak Ibu di lingkungan Kemdik Putri Stek Yang pada kesempatan di tahap 1 pemberkasan seleksi administrasi sebelumnya Yang sudah dimulai tanggal 12 Februari hingga hari ini Dan informasi ini adalah perihal pemutahiran data calon PPG Bapak Ibu Pendidikan peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 Silakan Bapak Ibu yang di tahap 1 sebelumnya Belum melakukan pemutahiran data Dan belum berkesempatan dalam pemberkasan Pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 Segera menindaklanjuti ini Jangan sampai Bapak Ibu terlambat sehingga nanti akan tertinggal Karena ini berkaitan dengan nasib Bapak Ibu Surat dari Dirjen GTK ini dari Direktur PPG Ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia Bapak Ibu Dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022 Direktur Pendidikan Profesi Guru Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kepedidikan Akan melakukan pemutahiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 Bapak Ibu Sehubungan dengan itu kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut ini Yang pertama data yang perlu dimutahirkan Bapak Ibu Yang pertama adalah untuk poin 1 A NIK nomor Indo Kependudukan Dan tanggal lahir ini Bapak Ibu Seperti halnya pemutahiran data di bulan Januari yang lalu Ini bisa dimutahirkan melalui laman verbal PTK ya Bapak Ibu Di verbalptk.data.kmdikbud.go.id Kemudian yang kedua yang dimutahirkan adalah riwayat pendidikan formal Mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir serta riwayat karir guru Bapak Ibu Jadi riwayat pendidikan formal kemudian riwayat karir guru Mulai pertama kali mengajar ini melalui aplikasi Dapodik ya Bapak Ibu Kemudian yang ketiga adalah status kepegawaian dan jenis PTK Ini melalui Dapodik dari dinas pendidikan masing-masing Kemudian informasi yang kedua Ada pun dimaksud pada poin 1 C Yang ini Bapak Ibu yang 1 C ini yang status kepegawaian dan jenis PTK Yaitu guru dengan status kepegawaian PNS atau CPNS P3K Honor daerah Honor daerah Dan GTY Bapak Ibu Guru tetap yayasan Serta kepala sekolah Bapak Ibu Jadi dalam pemberkasan seleksi administrasi di tahap 1 sebelumnya itu kan Bapak Ibu kepala sekolah Bukan menjadi sasaran mudah-mudahan dari pemutakhiran data ini Bapak Ibu juga akan mendapat kesempatan ya Bapak Ibu Kemudian informasi yang ketiga Informasi lengkap terkait tata cara pemutakhiran data dapat diakses melalui laman dapo.kemedikbud.go.id Bapak Ibu Ini nanti akan kita lihat ya Kemudian informasi yang keempat Pemutakhiran data tahap 2 ditujukan bagi guru dan kepala sekolah Bapak Ibu Guru dan kepala sekolah di sekolah formal lingkungan Kemdiku Tristek Yang belum mendapat kesempatan mengikuti seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 1 Jadi Bapak Ibu yang belum mendapat kesempatan seleksi PPG dalam jabatan Dan kemarin belum mendapat undangan Bapak Ibu silahkan melakukan pemutakhiran data ya Dan ini untuk guru dan kepala sekolah Bapak Ibu Bukan hanya untuk guru Kemudian poin yang kelima Informasi yang kelima Batas waktu pemutakhiran data Sampai dengan 21 Maret 2022 Pukul 23.59 WIB Ini batas akhir pemutakhiran datanya Bapak Ibu Selanjutnya dengan hormat Kami mohon bantuan saudara Untuk menyampaikan informasi di atas Kepada guru dan kepala sekolah Di wilayah masing-masing Sesuai kewenangannya Jadi silahkan Bapak Ibu segera tindak lanjuti Agar Bapak Ibu juga mendapat kesempatan Untuk mengikuti seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022 Di tahap 2 nanti Bapak Ibu Untuk itu kami mohon silahkan Bapak Ibu share Ke rekan-rekan guru dan kepala sekolah Dilinguan Bapak Ibu di sekitar Bapak Ibu Agar juga yang belum berkesempatan Di seleksi PPG tahap 1 kemarin Yang berakhir hari ini Sehingga nanti bisa mengikuti Untuk berkesempatan mengikuti seleksi PPG dalam jabatan tahun 2022 Tahap yang kedua Bapak Ibu Untuk informasi lengkap berkaitan dengan Pemutahkiran data Calon PPG dalam jabatan Bapak Ibu bisa akses di Dapur.camdikbud.go.id Kemudian Bapak Ibu Akses melalui browsernya masing-masing Untuk pemutahkiran data Tahap kedua ini belum ada informasinya Namun Bapak Ibu bisa Membuka untuk pemutahkiran data Calon serta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini Di informasi sebelumnya Bapak Ibu Di tanggal 14 Januari 2022 ya Karena nanti akan sama Bapak Ibu Untuk proses pemutahkiran datanya itu Di tahap kedua ini Dan di tahap pertama sebelumnya Di bulan Januari itu akan sama ya Akan hampir sama Jadi meskipun nanti juga akan ditindaklanjuti Karena ini adalah informasi yang terbaru Baru terbit hari ini Sehingga di Dapur.camdikbud Itu belum update untuk Pemutahkiran data Calon peserta PPG 2022 Tahap kedua Namun jika Bapak Ibu Segera menindaklanjuti ini Dan akan melakukan pemutahkiran data Nanti di bagian deskripsi Juga akan kami sampaikan Panduan pemutahkiran data Untuk calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Ini Bapak Ibu Bapak Ibu bisa mengunduh di deskripsi ya Meskipun ini untuk panduan Di tahap satu yang lalu Bapak Ibu Baik mungkin ini Bapak Ibu Informasi yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan kali ini Sekali lagi silakan Bapak Ibu Sampaikan kepada rekan Bapak Ibu Di sekitar instansi Bapak Ibu Agar segera menindaklanjuti Pemutahkiran data calon Peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Tahap kedua Demikian Bapak Ibu Informasi yang bisa kami sampaikan Terima kasih telah menyaksikan Semoga Bapak Ibu selalu Sukses selalu Bapak Ibu sukses selalu Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!